Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan yang mahesa selalu memberikan riski yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Januar 2024, bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia, alur ceritanya. Sebuah keluarga hidup dalam kesengsaraan. Anaknya yang bernama Babu terpaksa menjadi seorang tulang punggung keluarga setelah ayahnya tiada. Apalagi ibunya yang saat ini harus melawan sakitnya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Membuat Babu tak ada pilihan lain selain bekerja. Saat ini ibunya yang sedang sakit sama sekali belum menerima sesuap nasi. Membuat Babu harus memutar otak untuk mendapatkan makanan. Akhirnya, dia kemudian memutuskan untuk pergi meminta tolong kepada orang-orang untuk diberikan makanan. Namun, upaya yang dilakukan Babu ternyata sangat nihil. Tak ada satupun orang yang peduli dengannya. Karena keterdesakan kondisinya pada saat itu. Mengundang niat jahat Babu untuk mencuri makanan milik orang jahat yang bernama Sultan. Namun, Babu tidak semudah itu mendapatkan roti di hadapannya. Karena Sultan akan memberikan roti itu jika Babu berhasil mengalahkan dua ekor anjingnya. Sultan kemudian melempar roti tersebut. Babu harus berhadapan dengan anjing milik Sultan. Ia tak peduli jika harus merasakan luka yang difikirkan saat ini adalah keselamatan sang ibu yang membutuhkan makanan. Akhirnya, Babu berhasil merebut roti itu dari anjing-anjing yang lebih dulu mendapatkannya. Perjuangannya tak hanya sampai di situ saja setelah roti itu berada dalam denggamannya. Babu langsung lari menuju ke rumah. Namun, anjing milik Sultan terus mengejarnya. Terjadilah kejar-mengejar antara Babu dan dua anjing tersebut. Sesamanya di rumah, hati Babu seketika berantakan ketika mendapati sang ibu yang sudah tak bernyawa. Dia begitu menyesal. Babu berandai-andai jika dirinya bisa lebih cepat mendapatkan makanan tersebut. Maka sang ibu seharusnya masih bisa tersenyum pada saat ini. Namun, nasi telah menjadi bubur. Perjuangan yang dilakukan Babu untuk menyelamatkan sang ibu sudah sia-sia. Dia hanya bisa menangisi kepergian sang ibu tercinta. Saat ini, Babu menjadi seorang yatim piatu. Di tengah kesedihan yang Babu rasakan, Sultan tiba-tiba datang. Dia tertarik untuk memperkerjakan Babu karena keberanian Babu yang dilihatnya tadi. Babu bukan satu-satunya anak kecil yang dipekerjakan oleh Sultan. Bahkan anak kecil lainnya. Setelah ikut dengan Sultan, Sultan mengubah nama Babu menjadi bansah. Bertahun-tahun, bansah bekerja dengan Sultan. Hingga usianya kini sudah menginjak angka dewasa. Bansah tumbuh menjadi seorang gangster yang sangat ditakuti. Di bawah ajaran Sultan. Bansah bekerja untuk merampok maupun mencuri. Suatu malam, dia menargetkan untuk merampok suatu toko emas. Karena akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Kepolisian kemudian mengepung bansah dan menembakinya. Namun bansah tetap saja bisa kabur dari kepungan tersebut. Akhirnya bansah bisa membawa pulang semua emas hasil rampokan itu dan diserahkan kepada Sultan. Seperti namanya, Sultan kini telah banyak berkuasa karena keberhasilan bansah bersama keponakannya. Sultan mengangkat mereka berdua sebagai orang kepercayaan. Saat perjalanan pulang, bansah di jalan melihat kumpulan orang yang sedang ramai-ramai menutup jalan. Ternyata dibalik kumpulan orang itu ada seorang wanita bernama Sabna yang sedang menari. Sehingga mengundang perhatian dari banyak orang. Seperti penari pada umumnya, Sabna menggunakan baju yang cukup terbuka. Pekerjaan dia memanglah seperti ini. Menari dengan memperlihatkan keindahan tubuhnya. Sehingga banyak saweran yang diberikan oleh para penonton. Entah kenapa, bansah tertarik untuk berurusan dengan Sabna. Dia memberikan sejumlah uang yang cukup banyak pada Sabna. Dan, bansah berpesan kepada Sabna untuk membeli baju yang lebih tertutup lagi. Mendengar hal tersebut, Sabna sedikit kagum. Pasalnya, sangat jarang seorang pria yang dia temukan berpikiran seperti itu. Setelah sampai di rumah, ternyata inspektur polisi yang mengepungnya tadi sudah menanti seorang diri di rumahnya bansah. Dia memperingatkan bansah untuk tidak melakukan aksinya lagi. Dan, dia juga berjanji, jika bukti sudah tercukupi, dia akan menangkap bansah. Namun, bansah bukannya takut, malah mengusir pergi inspektur tersebut. Bansah dengan keponakannya akan melakukan transaksi ilegal kepada para pelanggannya. Namun, tanpa sadar, mereka sudah dibuntuti oleh kepolisian bersama inspektur peradan. Belum sempat melakukan transaksi, polisi sudah berhasil menggagalkan itu semua. Dan, dilakukan penggerebekan. Sudah sangat lama, inspektur peradan mencoba untuk menangkap bansah. Namun, kelicikan bansah selalu berhasil membuat kabur. Kali ini, bansah dan peradan terlihat kejar-kejaran hingga membuat kedua mobil mereka sama-sama rusak. Mereka semua akhirnya terluka, lebih parah lagi peradan. Karena, dia harus tertindih mobil yang sebentar lagi akan meledak. Untungnya, bansah masih merasa kasian dengan peradan. Ia langsung bergegas untuk menolong peradan. Setelah ditolong, peradan tidak melupakan misinya. Dia tetap berusaha menangkap bansah. Walau mereka sama-sama sudah mengalami luka yang sangat parah. Mau tak mau, bansah kemudian harus memukul peradan. Kemudian, melarikan diri. Sabna yang sedang mandi melihat bansah yang lemas berlumuran darah. Abdul keponakan bansah, membawa bansah ke kamar rumah Sabna. Bansah kemudian diobati. Keesokan harinya, bansah sadar dengan kondisi yang sudah mulai membaik. Abdul menyarankan bansah untuk tetap tinggal di rumah Sabna. Apalagi sekarang, bansah telah menjadi incaran kepolisian. Di sisi lain, kehidupan Sabna begitu miris. Dia tinggal bersama pamannya yang tidak menyayangi Sabna. Pamannya juga seorang pemabuk. Pamannya Sabna seringkali menghalalkan segala cara untuk mendapatkan miras. Terlebih mengorbankan Sabna untuk menuruti napsunya. Seperti kali ini, Sabna diserahkan ke pria hidung belang. Agar paman Sabna mendapatkan imbalan sehingga ia bisa membeli miras. Tentu saja, Sabna akan diperkaos oleh para pria tersebut. Untung saja, bansah datang di saat yang tepat. Dia langsung menghajar pria itu untuk menyelamatkan Sabna. Tak hanya sampai di situ saja, bansah yang amat marah menghajar habis-habisan para pria genit tersebut. Sejak kejadian itu, hubungan bansah dan Sabna menjadi lebih dekat. Mereka berdua kemudian terbuka atas masing-masing kehidupan pribadinya. Begitu juga dengan bansah, dia menceritakan jati dirinya bahwa dia adalah seorang gangster. Namun Sabna tidak mempermasalahkan hal tersebut. Apalagi, bansah berjanji akan meninggalkan dunia gangster yang telah membesarkannya setelah selesai menjalankan misi yang terakhirnya. Yaitu melakukan transaksi ilegal dengan Rabu Sandy yang saat ini digagalkan oleh kepolisian. Karena titik temu antara mereka sudah ada. Mereka kemudian memutuskan untuk menjalani kehidupan bersama untuk selamanya. Malam harinya mereka melakukan transaksi sekali lagi dengan Rabu Sandy. Tak ada kecurigaan dari bansah ataupun Abdul, padahal Rabu Sandy telah berhianat. Ia telah bekerja sama dengan kepolisian untuk menangkap bansah. Saat transaksi dilakukan, polisi langsung mengepung mereka. Bansah tidak mungkin melawan semua polisi tersebut. Apalagi polisi menggunakan senjata yang sangat luar biasa. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Pilihan satu-satunya yang paling mungkin adalah melarikan diri. Bansah kemudian pergi secepat mungkin. Meski harus kehilangan uang hasil transaksi tadi. Bansah berhasil kabur. Nasib yang terbalik harus diterima oleh Abdul. Dia ditangkap oleh pihak kepolisian dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Abdul harus mendapatkan siksaan dari kepolisian karena dia tidak ingin memberikan sedikitpun informasi terkait persembunyiannya bansah. Sesuai rencananya, keesokan harinya bansah dan Sabna melangsungkan pernikahan. Sabna sudah siap menunggunya di kuil. Ia menunggu kedatangan dari bansah. Bansah yang sedang dalam perjalanan, tak sengaja melihat Sandy di seberang jalan. Seketika emosi bansah langsung memuncak. Dia memang sangat membenci seorang pengkhianat. Ia langsung mengejar Sandy. Setelah beberapa saat mereka terlibat kejar-kejaran, akhirnya bansah berhasil menangkap Sandy dan menghajarnya habis-habisan hingga tewas. Karena hal itu bansah seketika melupakan Sabna. Sabna yang sudah lama menunggu dibuat kecewa oleh bansah. Karena tak kunjung juga datang. Bansah saat ini berada di pinggir sungai yang menjadi tempat langganannya ketika dia menampung banyak masalah. Tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil menangis dari seberang sungai dan menghampirinya. Anak kecil itu menangis mencari ayah tercintanya. Namun bansah tidak peduli dengan kondisi anak tersebut. Dia malah mengusirnya untuk pergi. Anak itu yang putus asa memutuskan untuk melompat ke sungai lagi. Kali ini membuat bansah tergugah hatinya untuk menyelamatkan sang anak itu. Usut punya usut, anak itu adalah korban kecelakaan kereta api yang terjatuh ke sungai. Orang tua anak itu masih hidup. Mereka sangat khawatir akan keadaan anaknya. Karena sampai sekarang mereka belum bisa menemukannya. Anak itu adalah anak seorang yang sangat kaya raya. Bansah tidak tahu harus berbuat apa dengan anak tersebut. Untuk sementara waktu, bansah kemudian merawat anak ini seorang diri. Dimana bansah berpikir untuk merawatnya di rumah Sabna. Sabna yang masih dalam kondisi sangat marah, melihat batang hidung bansah langsung diamuk. Ia protes karena bansah tidak menghadiri pernikahannya tadi. Masalahnya semakin ruwet setelah paman Sabna mengetahui asal-usul bansah. Yang merupakan seorang gangster yang sangat bengis. Pamannya menghubungi kepolisian untuk menangkap bansah. Di sisi lain, Sabna semakin marah karena melihat bansah membawa seorang anak kecil. Yang dipikiran Sabna itu adalah anak kandung bansah. Bansah ingin menjelaskan semua kesalahpahaman ini. Namun, tak diberi sedikit pun jeda untuk itu oleh Sabna. Tak lama kemudian, polisi juga datang mengepung bansah. Tanpa pikir panjang, bansah langsung berlari melarikan diri dengan membawa anak kecil tersebut. Bansah semakin bingung harus dibawa ke mana anak kecil itu. Tidak mungkin bagi dia untuk membesarkan anak itu seorang diri. Apalagi dirinya selalu menjadi incaran para polisi. Akan sangat sulit baginya, dia memutuskan untuk meninggalkan anak itu sendirian di pasar malam. Berharap ada orang baik hati yang ingin mengurus anak tersebut. Yang dalam kondisinya lebih layak. Namun, saat bansah mencoba untuk meninggalkannya, anak itu justru menangis terseduh-seduh. Sambil menatap bansah dengan wajah memelas. Namun, lagi-lagi membuat bansah tidak tegas sebenarnya. Setelah pikir panjang, akhirnya bansah memutuskan untuk mengambil kembali anak itu dan membesarkannya. Berbulan-bulan, dari kejadian itu penampilan bansah berbeda 180 derajat. Ternyata dia ingin mengubah identitasnya kembali menjadi babu. Sesuai dengan pemberian orang tuanya. Kini babu fokus hanya untuk membesarkan anak tersebut. Yang dia beri nama sebagai Raju. Bahkan babu rela meninggalkan semua masa kelamnya demi membesarkan Raju dengan sebaik mungkin. Meski babu sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk Raju, ada keluarga asli Raju yang ditinggalkan. Ibu kandung Raju yang bernama Mabta masih belum bisa melupakan kepergian Raju. Dia terus menangis si putranya tersebut. Wajar saja, seorang ibu yang merindukan putra tercintanya. Sang suami yang bernama Aditya selalu menenangkan Mabta. Dia menyuruh Mabta untuk ikhlas menghadapi kenyataan ini. Atas kepergian putra sematawayangnya itu. Aditya sudah berpikir bahwa Raju telah meninggal. Namun, feeling seorang ibu memanglah sangatlah kuat. Dia masih yakin bahwa Raju masih hidup. Sementara di sisi lain, babu terus bekerja sebagai pandai besi. Setelah tobat dari gangster demi Raju. Hidup babu kini benar-benar didedikasikan penuh untuk Raju. Meski mereka kekurangan secara ekonomi. Namun, babu benar-benar bisa membuat Raju bahagia. Babu berhasil membesarkan Raju hingga sampailah di usia kini menginjak 8 tahun. Raju kini disekolahkan di sekolah terbaik yang ada. Karena kerja keras sang ayah. Namun ternyata sekolah yang ditempati oleh Raju kini dimiliki oleh Mabta. Yaitu ibu kandungnya Raju. Menjadi sebuah rutinitas bagi Mabta untuk selalu merayakan ulang tahun anaknya itu. Meskipun anaknya masih belum ia temukan. Hal tersebut membuat sedikit cibiran dilontarkan oleh wali murid yang lain. Pasalnya, menganggap bahwa Mabta tak kunjung bisa mengikhlaskan kepergian sang anak. Di saat yang bersamaan, Raju mendengar cibiran tersebut. Meski usianya masih sangat muda, dia sudah cukup dewasa. Dia kemudian menasehati wali murid yang mencibir perbuatan Mabta itu. Dan mengajaknya untuk mendoakan secara bersama-sama. Agar anak yang dirindukan oleh Mabta bisa kembali pulang bersamanya. Mabta mendengar semua perkataan Raju yang membuat Mabta merasa tercengang. Karena merasa Raju adalah anak yang baik hati. Dia juga mengatakan pada Raju bahwa ibunya pasti sangat bahagia memiliki anak seperti Raju. Namun perkataan tersebut sontak saja membuat Raju langsung bersedih hati. Pasalnya dari kecil, dia hanya mengenal sosok babu sebagai ayahnya. Mendengar jawaban dari Raju, Mabta memperbolehkan Raju untuk memanggilnya ibu. Dan Mabta menganggap Raju sebagai anaknya sendiri. Setelah pulang sekolah, dengan sangat bersemangat, Raju memberitahu semua kejadian yang terjadi di sekolah tadi. Termasuk saat Mabta menyuruhnya untuk memanggil dirinya ibu. Namun ekspresi babu seketika berubah, dia tampak tidak senang dengan kejadian yang satu ini. Babu kemudian mengatakan kepada Raju, bahwa Raju tidak memiliki ibu. Dan babulah yang menjadi ayah sekaligus ibunya langsung. Ketakutan babu akan kehilangan Raju sangatlah besar. Itulah yang kemudian membuatnya cukup protektif, sensitif ketika Raju menceritakan tentang hal-hal yang tersebut. Sementara di sisi lain, Abdul yang dipenjara bebas setelah tujuh tahun lamanya. Dia bingung mencari keberadaan babu. Akhirnya, dia mendatangi Sultan untuk menanyakan keberadaan babu. Ternyata, Sultan juga tidak tahu. Sultan malah menyuruh balik Abdul untuk mencari babu dan membawanya ke hadapannya. Untuk dijadikan budaknya lagi. Abdul mengiakan hal tersebut. Langkah pertama yang dia lakukan adalah dengan mendatangi Sabna. Karena yang paling berpotensi mengatahui keberadaan babu adalah Sabna. Setelah menghampiri Sabna, Abdul sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Malah dia mendapat kemarahan Sabna yang ingin membalaskan dendamnya pada babu. Karena merasa babu telah menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, ketertarikan batin antara Raju dengan Mabta membuat mereka semakin dekat. Seringkali Mabta memberikan makan-makanan enak kepada Raju. Semua kerinduan Mabta kepada anaknya dibayar tuntas kepada Raju. Karena semuanya sudah Raju dapatkan dari Mabta. Membuat sikap Raju kepada ayahnya berubah. Dia menjadi tidak ingin makanan yang disajikan oleh babu. Apalagi, Mabta memfasilitasi Raju mainan dan selalu mengajaknya ke wahana permainan. Membuat Raju benar-benar dimanja oleh Mabta. Kedekatan antara mereka ternyata dilihat oleh babu. Membuat babu sedikit marah kepada Mabta. Ia mengatakan bahwa Raju tidak perlu dikasihani. Namun Mabta berpendapat bahwa dia hanya memberikan kasih sayang normal seperti pada anak umumnya. Namun tetap saja, babu yang takut kasih sayang Raju terbagi menyuruh Mabta untuk segera menjauhi Raju. Hal yang sama dilakukan oleh babu kepada Raju. Dia memarahi Raju dan menyuruh Raju untuk tidak terlalu dekat dengan Mabta. Apalagi saat Raju meminta banyak permainan kepada babu. Karena dia sudah sering dimanjakan dengan beragam permainan di rumah Mabta. Merasa tidak ingin disaingi, babu berjanji akan menuruti semua keinginan Raju. Dan memberikan semua mainan yang diinginkannya. Babu sadar dengan pekerjaan saat ini, dia tidak akan mungkin membeli banyak mainan untuk Raju. Karena gajinya terbilang sangatlah kecil. Babu kemudian mencari seseran yang lain dengan menjadi statement suatu film. Bayarannya cukup mahal. Namun adegan yang akan diperankan itu sangatlah berbahaya. Yang membuat nyawa babu terancam. Namun demi membelikan mainan untuk Raju, tanpa pikir panjang. Dia tetap menerima tawaran yang diberikannya itu. Adegan yang diperankan yaitu menabrakan mobil yang dikemudikannya ke bus hingga terbakar. Babu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Hingga mengundang riuh penonton untuk bertepuk tangan. Meski akhirnya dia harus terluka parah. Hal itu sangat berbahaya. Yang dilakukan ayahnya itu dilihat oleh Raju. Hingga membuat Raju menangis. Dia merasa bersalah karena keinginannya yang membuat ayahnya harus melakukan ini semua. Akhirnya Raju sadar. Dia berjanji untuk tidak meminta hal-hal yang aneh lagi. Karena baginya yang paling penting untuk saat ini adalah ayahnya. Namun tiba-tiba Abdul datang. Babu langsung melarikan diri dari Abdul. Tapi Abdul berhasil mengikutinya. Abdul cukup terheran-heran. Karena perubahan drastis ada pada Babu. Dia juga merasa tidak senang dengan kehadiran Abdul di hadapannya. Abdul meminta Babu untuk kembali bekerja bersama Sultan. Namun perkataan itu kemudian membuat Babu marah. Karena dia ingin melupakan semua masa lalu kelamnya. Namun tak ada pilihan lain bagi Babu. Agar dirinya benar-benar terlepas dari masa lalunya. Selain bertemu dengan Sultan dan menjelaskan segalanya. Babu kemudian pergi menemui Sultan. Di sana dia berterima kasih. Karena telah dibesarkan oleh Sultan. Namun Balas Budi juga sudah selalu ia lakukan. Ketika dirinya selalu nurut diperbudak oleh Sultan. Dan sekarang Babu ingin untuk pergi jauh dari dunia Sultan. Namun apa yang dikatakan oleh Babu itu mengundang amarah bagi Sultan. Karena baginya seharusnya Babu menganggap Sultan adalah ayahnya. Sehingga Sultan tidak akan membiarkan Babu pergi dari tempat tersebut. Sultan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Babu. Hingga pertarungan kecil terjadi di sana. Sudah terlihat siapa pemenangnya. Dengan mudah Babu menumbangkan lawannya satu persatu. Di sisi lain polisi sudah mengetahui bahwa Babu adalah bansah yang selama ini dicarinya. Sebab mereka telah membuntuti Abdul setelah mengetahui fakta tersebut. Kepolisian mendatangi rumah Babu. Di sana dia hanya bertemu dengan Raju. Raju menunjukkan foto ayahnya sesuai dengan permintaan polisi tersebut. Perbedaan yang dilihat tidak menghalangi kepolisian untuk mengenal. Bahwa itu adalah bansah yang selama ini dicari. Polisi kemudian menggali informasi tentang bansah dari Raju. Raju mengungkapkan bahwa ayahnya adalah seorang yang paling baik yang pernah dia temui. Dia juga menyuruh Raju untuk menjadi polisi yang jujur seperti Inspektur Pradan. Inspektur Pradan yang mendengar perkataan Raju itu pun sangat terharu dengan Babu. Dia kemudian membiarkan Babu untuk memulai semua kehidupan barunya. Dan dia akan menutup kasus Babu yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sekolah Raju mengadakan peringatan hari ibu. Yang mana seluruh murid diperbolehkan untuk membawa ibunya masing-masing. Raju mengajak Babu untuk ikut. Namun Babu menolaknya. Karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya dulu. Raju mencoba paham atas kesibukan ayahnya tersebut. Kemudian sesamanya di sekolah, Raju didekati kembali oleh Mabta. Namun Raju selalu menghindar. Dan dia memberikan pengertian kepada Mabta. Bahwa dia tidak ingin membuat ayahnya sakit hati karena kedekatan mereka. Mereka berdua sama-sama sedih termasuk Raju sendiri. Karena pada dasarnya dia pun sangat menyayangi Mabta. Namun demi ayahnya yang telah berjuang keras membesarkan dirinya. Dia harus menghormati permintaan ayahnya tersebut. Tak bersenang lama Raju yang tampil di acara peringatan hari ibu. Kemudian dipanggil untuk maju ke depan. Dan mempersembahkan lagu untuk ibu. Hal itu kemudian membuat Mabta sangat sedih. Memang benar, banyak siswa lain yang dekat dengan Mabta. Namun dengan Raju, kedekatan yang dia rasakan itu seperti pada anaknya sendiri. Wajar, karena Raju sebenarnya adalah anaknya Mabta. Mabta kemudian melihat penampilan Raju secara langsung. Membuatnya terbuai dalam alunan irama yang dinyanyikan oleh Raju. Mabta benar-benar menangis. Hal itu menjadi pusat perhatian bagi para penonton. Mabta tidak bisa menahan kasih sayangnya. Dia ikut naik di atas panggung dan mengelap air mata yang membasahi pipi Raju. Mereka benar-benar menjadi dua orang yang sangat terpukul atas kehilangan satu sama lain yang belum mereka sadari hingga saat ini. Karena tak kuasa menahan kesedihannya, membuat Mabta jatuh pingsan di atas panggung. Dan kini Aditya mengantarkan Mabta pergi ke rumah sakit. Setelah itu, dia mengantarkan Raju juga pulang ke rumahnya. Betapa kagetnya Aditya ketika melihat foto masa kecil Raju. Kemudian dia menyadari bahwa Raju adalah anaknya yang selama ini ia cari. Ia langsung memeluk erat-erat Raju tanpa memberitahukan sedikitpun hal itu kepada Raju. Sebelum pergi, Aditya menitipkan surat kepada Raju untuk Babu. Dan meminta Babu untuk menemuinya. Setelah Babu pulang, dia kemudian membaca surat tersebut dan bergegas untuk pergi menemui Aditya. Di sana, Aditya menjelaskan segalanya. Bahwa dia sudah terpisah bertahun-tahun dengan anaknya karena sebuah kecelakaan kereta yang mereka alami. Dan anak yang selama ini dicarinya adalah Raju. Namun Babu yang sangat menyayangi Raju tidak ingin menyerahkan Raju kepada Aditya. Karena dia merasa sudah bersusah payah membesarkan Raju. Meskipun sudah memohon-mohon, Aditya tetap saja tidak mendapatkan lampu hijau dari Babu. Aditya juga menawarkan kekayaan yang dimilikinya. Namun lagi-lagi menurut Babu, sebuah harta Aditya tidak akan mampu membayar kasih sayangnya pada Raju. Babu pergi dari situ. Kesokan harinya, Aditya datang bersama sang istri. Istrinya meminta Babu untuk menyerahkan Raju kepada mereka. Hingga Mabta bersujud di kaki Babu pun. Babu sama sekali tidak tergugah untuk menyerahkan anaknya itu. Aditya yang tak kuasa melihat istrinya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Di sisi lain, Sapna mendengar semua perbincangan antara mereka. Niat awal Sapna untuk membunuh Babu diurungkan detik itu juga. Karena melihat ketulusan dari Babu, dia malah merasa semakin mencintai Babu. Kesokan harinya, Babu dibawa ke kepolisian untuk disidang perkara hak asuh anak. Dan hasil sidang itu Aditya memenangkan perkara yang digugat. Akhirnya, mau tak mau Babu harus menyerahkan Raju kepada Aditya dan juga Mabta. Babu dan Raju sangat bersedih berbanding terbalik dengan Aditya. Aditya dan Mabta membawa Raju pulang ke rumahnya. Di sana Raju dimanjakan dengan semua fasilitas yang serba ada. Namun dia terlihat sangat tidak bahagia. Hanya satu keinginannya, yaitu bisa bertemu kembali dengan ayah angkatnya. Mabta yang justru semakin sedih karena melihat anaknya itu pun sedih. Meminta Aditya untuk mengembalikan Raju pada Babu. Karena kebahagiaan Rajulah yang paling utama. Kesokan harinya, Raju dibawa oleh Aditya untuk bertemu dengan Babu. Namun di tengah jalan, mereka dicegat oleh Abdul dan anak buah Sultan yang lainnya. Mereka menculik Raju. Setelah sampai di rumah Babu, Aditya menceritakan semua yang terjadi. Ingatan dia langsung terfokus pada Sultan tanpa pikir panjang. Dia langsung menghampiri markas Sultan dan menghajar semua yang ada di sana. Bisa saja bagi Babu untuk membunuh Sultan. Namun dia sadar bahwa Raju telah berada di tangan Sultan yang akan membahayakan keselamatan Raju. Jika Sultan terbunuh, tak lama Babu malah terjebak dalam kurungan yang dibuat oleh Sultan. Sementara Raju yang dianggap Sultan telah mengambil Babu dari dirinya pun ingin dibunuh olehnya. Dengan melepaskan anjingnya untuk mencabik-cabik Raju. Hingga membuat Raju terluka parah. Tak berselang lama, Babu yang tak bisa terus-terusan melihat Raju tersiksa. Dia membengkokkan besi kurungan tersebut hingga dia bisa keluar dari sana. Dan berhasil menyelamatkan Raju. Dia membunuh semua pasukan Sultan dan terakhir Babu membunuh Sultan. Di saat yang bersamaan, orang tua Raju datang dan membuat Babu kembali bersedih. Dia memutuskan untuk pergi dari situ. Namun Raju mengikutinya dan memohon agar Babu tidak pergi. Namun dengan terpaksa, Babu menampar Raju dan menyuruhnya untuk ikut bersama orang tua kandungnya. Raju kemudian mengiakkan apa yang dikatakan oleh Babu. Dia juga tahu bahwa ayah angkatnya itu juga sebenarnya tidak rela melepaskan dirinya. Raju menuruti permintaan ayahnya. Babu pergi dari situ dengan kondisi yang sangat sedih. Namun tak berjarak jauh, dia berbalik arah dan berlari memeluk Raju. Kasih sayangnya tidak dapat disembunyikannya. Melihat hal tersebut, orang tua kandung Raju mengajak Babu untuk tinggal di rumahnya bersama. Setelah mendapati persetujuan dari Sabna, akhirnya mereka tinggal bersama dan hidup bahagia. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Januar. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dan terinspirasi dengan film tersebut. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.